Kitab Masmur, Pasal 89 Nyanyian Etan Orang Ezrahi Aku akan selalu menyanyikan kasih Tuhan. Aku menyanyikan kesetiaannya selama-lamanya. Aku akan mengatakan, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kesetiaanmu seperti langit, tidak berkesudahan. Engkau mengatakan, aku telah membuat perjanjian dengan Raja yang telah kupilih. Aku membuat perjanjian kepada hambaku, Daud. Ada selalu seorang dari keluargamu untuk memerintah. Aku akan membuat kerajaanmu berlanjut selama-lamanya. Selah. Ya Tuhan, Langit memuji engkau atas hal-hal yang mengagumkan yang telah kau lakukan. Persekutuan orang kudus menyanyikan kesetiaanmu. Tidak ada di surga yang sama dengan Tuhan. Tidak ada dewa-dewa yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Bila orang kudus Allah, para malaikat mengelilingi tahtanya bertemu. Mereka takut dan hormat kepadanya. Ia lebih gagah daripada semua yang di sekelilingnya. Tuhan Allah yang maha kuasa tidak ada seperti engkau. Engkau kuat ya Tuhan dan selalu setia. Engkau memerintah laut yang berbadai. Engkau dapat meredakan ombaknya yang ganas. Engkau mengalahkan rahap. Engkau mencerai beraikan musuhmu dengan tanganmu sendiri yang berkuasa itu. Semua yang ada di surga dan di bumi adalah milikmu. Engkau telah menjadikan dunia ini dengan segala isinya. Engkau menciptakan segala sesuatu di utara dan selatan. Gunung Tabur dan Gunung Hermon menyanyikan pujian bagi namamu. Engkau berkuasa. Kuasamu hebat. Kemenangan adalah milikmu. Kerajaanmu dibangun di atas kebenaran dan keadilan. Kasih dan kesetiaan adalah hamba di hadapan tahtamu. Tuhan, para pengikutmu yang setia sungguh berbahagia. Mereka hidup dalam terang kebaikanmu. Namamu selalu membuat mereka bersuka cita. Mereka memuji kebaikanmu. Engkau lah kekuatannya yang mengagumkan. Kuasanya datang dari engkau. Raja, pelindung kami adalah milik Tuhan yang maha kudus Israel. Engkau telah berkata kepada para pengikutmu dalam penglihatan. Aku telah membuat seorang yang muda menjadi kuat. Dari antara umatku, aku telah memilihnya untuk suatu kedudukan yang penting. Aku mendapat hambaku daud dan aku meminyakinya dengan minyakku yang istimewa. Tangan kananku mendukungnya dan dengan lenganku membuatnya kuat. Jadi, musuh tidak akan pernah menguasainya. Orang jahat tidak dapat mengalahkannya. Aku menghabisi musuh-musuhnya di hadapannya. Aku mengalahkan mereka yang membencinya. Aku selalu mengasihi dan mendukungnya. Aku selalu membuatnya kuat. Aku membuatnya mengawasi laut. Ia akan mengawasi sungai-sungai. Ia berkata kepadaku, Engkaulah Bapaku. Engkaulah Allahku. Batu Karangku. Juru Selamatku. Dan aku akan membuatnya anak sulungku. Ia akan menjadi raja yang besar di bumi. Kasihku melindunginya selamanya. Perjanjianku dengan dia Tidak akan pernah berakhir. Keturunannya akan kubuat tetap untuk selamanya. Kerajaannya berlanjut selama langit ada. Jika keturunannya tidak mematuhi hukumku dan tidak mematuhi perintahku. Jika mereka meninggalkan hukumku dan mengabaikan perintahku. Aku menghukumnya dengan berat atas dosa dan kesalahannya. Namun, aku tidak pernah mengambil kasihku dari dia. Aku selalu setia terhadapnya. Aku tidak akan memutuskan perjanjianku dengan Daud. Aku tidak mengubah yang kukatakan. Demi kekudusanku, aku telah berjanji kepadanya dan tidak berdusta kepada Daud. Keluarga Daud akan ada selama-lamanya. Kerajaannya bertahan selama ada matahari. Kerajaannya tetap untuk selamanya seperti bulan. Saksinya ialah langit atas perjanjian yang dapat dipercayai. Selam Engkau telah marah terhadap raja yang kau pilih dan meninggalkannya sendirian. Engkau telah menolak perjanjianmu. Engkau membuang mahkota raja ke lumpur. Engkau meruntuhkan tembok kotanya. Engkau membinasakan semua bentengnya. Orang yang lewat mencuri miliknya. Tetangga-tetangganya menertawainya. Engkau membuat semua musuhnya bergembira dan membiarkan mereka menang dalam perang. Engkau menolong mereka mempertahankan dirinya. Engkau tidak menolong rajamu menang dalam pertempuran. Engkau tidak membiarkannya menang. Engkau melemparkan mahkotanya ke tanah. Engkau memperpendek hidupnya. Engkau mempermalukannya. Selam Ya Tuhan, berapa lama lagi hal itu berlangsung. Apakah Engkau akan mengabaikan kami selama-lamanya? Apakah kemarahanmu akan membakar seperti api selama-lamanya? Ingatlah betapa singkatnya hidupku. Engkau telah menciptakan kami hidup dengan singkat lalu mati. Apakah ada orang yang hidup dan yang tidak pernah mati? Apakah ada orang yang dapat melarikan diri dari kubur? Selam Ya Tuhan, dimanakah kasih yang telah Kau tunjukkan pada masa lalu? Engkau telah menjanjikan kepada Daud bahwa Engkau setia kepada keluarganya. Tuhan, ingatlah bagaimana orang telah menghina hamba-Mu. Aku harus mendengarkan semua hinaan dari musuh-Mu. Mereka telah menghina raja pilihan-Mu. Kemanapun dia pergi. Pujilah Tuhan selamanya. Amin dan amin. Pujilah Tuhan selamanya.